Empat nama kader PDI Perjuangan, PDIP, muncul dalam hasil survei Lembaga Survei Indonesia, LSI, terkait calon Presiden, Capres. Nama tersebut ialah Ganjar Pranowo, Tri Risma Harini atau Risma, Basuki Cahaja Purnama BTP, dan Puan Maharani. Peneliti LSI Jayadi Hanan menilai nama tersebut masih memiliki peluang besar untuk maju di Pilpres 2024. Namun untuk nama BTP atau AHOK dinilai agak sulit karena memiliki kasus hukum di masa lalu. Setidaknya, menurut Jayadi, para kader PDIP harus mampu meraup elektabilitas hingga mencapai 50% agar aman maju Pilpres 2024. Karena itu, ia menilai keempat nama kader PDIP yang ada dalam survei LSI belum berpeluang besar. Jayadi pun menilai kinerja dan sosialisasi dari keempat kader PDIP tersebut akan berpengaruh terhadap elektabilitas mereka. Menurutnya, calon yang nantinya memiliki elektabilitas dominan akan dipertimbangkan PDIP untuk maju Pilpres 2024. Jayadi pun mencontohkan Ganjar perlu melakukan sosialisasi lebih gencar dengan cakupan wilayah yang lebih luas. Kemudian, Risma diminta memanfaatkan momen selama menjabat mensos di masa pandemi COVID-19. Melalui hasil survei LSI terkait Capres 2024, Jayadi menilai semua potensi calon pasangan Pilpres sangat mungkin terjadi pada 2024. Termasuk mengenai desas-desus pasangan Prabowo Subianto Puan Maharani maju Pilpres 2024. Namun, Jayadi menilai peta politik Pilpres 2024 masih sangat cair. Menurutnya, calon pasangan untuk Pilpres 2024 masih belum benar-benar bisa dipetakan secara jelas. Perihal survei LSI, survei ini dirilis pada Senin, 22 Februari 2021, via siaran YouTube oleh Direktur Eksekutif mereka, Jayadi Hanan. Survei LSI menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden sebagai sampel basis. Margin of error dari ukuran sampel adalah tanda kurang lebih 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Survei dilaksanakan pada 25-31 Januari 2021. Hasilnya, muncul nama kader PDIP selain Ganjar Pranowo. Berikut ini namanya. 1. Ganjar Pranowo, 10,6 persen urutan ke-2. 2. Ahok, 7,2 persen urutan ke-4. 3. Tririsma Harini, 5,5 persen urutan ke-6. 4. Wan Maharani, 0,1 persen urutan ke-22 survei. 4. Wan Maharani, 0,1 persen urutan ke-6. 5. Wan Maharani, 0,1 persen urutan ke-6. 5. Wan Maharani, 0,1 persen urutan ke-6.